Bagaimana tanggapan terkait sebagian ustadz menantang ustadz-ustadz salati untuk berdebat terkait maulid? Ini sebagian orang menganggap bahwa mengadu argumen ilmi itu harus dengan cara duduk, kemudian debat, kepandain berbicara, menjatuhkan lawan. Ya tulis saja yang punya alasan tentang maulid, tulis. Nanti akan dibantah dengan tulisan juga. Itu lebih mudah orang membacanya. Ngajak debat sana-sini, belum tentu dia punya waktu, yang diajak belum tentu juga punya apa? Punya waktu. Dan namanya orang yang berbicara langsung, kadang sebagian orang dia punya kepandean dari keahlian berbicara misalnya, bukan karena kebenaran dia menang, karena keahlian dan retorika. Dia bisa menang. Jelas ya? Ya. Kalau dia tidak menang, paling tidak dia bisa menyelamatkan dirinya. Itu lihat Firaun itu. Firaun itu, jagoan retorika itu Firaun. Harusnya dia itu sudah KO, Firaun. Tukan sihirnya, semuanya sudah masuk Islam. Beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun hanya berucap satu kalimat saja, tenang semua pengikutnya. Oh rupanya kalian selama ini, pembesar kalian adalah Nabi Musa dan Nabi Harun yang mengajari kalian sihir. Jadi gampang saja, pengikutnya akhirnya menjadi apa? Menjadi tenang, hanya dengan ucapan itu saja. Jelas ya? Kadang ada orang-orang yang punya retorika seperti Firaun. Dan ini dari hal-hal yang memang diingatkan oleh Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW mengingatkan dari bahaya. Orang yang berbahaya adalah munafikun alimul lisan. Seorang munafik ahli dalam berbicara. Ahli dalam berbicara. Nabi saja memperingatkan. Jelas ya? Tapi bukan artinya ahli sunnah, kalau dia pandang ada masalah untuk debat, untuk diskusi, bertemu langsung, bukan artinya mereka tidak mau. Boleh saja. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Tapi kelihatan masalahnya, jelas dari manfaatnya. Kalau tidak ada masalah dan tidak jelas manfaatnya, ngapain buang-buang waktu? Di dalam hal tersebut. Terima kasih.